Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 4.011 tunggu sampai Lin Mo pergi. Direktur Kiyu datang ke samping tempat tidur dengan ekspresi muram. Melihat Mabon yang mabuk, matanya yang dingin penuh dengan niat membunuh. Demi rencana besar kita, aku telah berbuat salah padamu. Bersamaan dengan Gumaman Pelan, Direktur Kiyu memegang pisau pendek di tangannya. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk distrik ketiga. Sejak pertempuran yang sama lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dia diam-diam menjaga ketiga area ini. Kekuatan besar dan kecil lainnya sibuk berperang dan mencaplok kekuatan lain. Hanya divisi Wu mereka, dibawah kepemimpinan Direktur Kiyu, yang mati-matian menolak invasi distrik lain. Melihat keseluruhan distrik ketiga, tidak ada yang ingin mengembangkan distrik ketiga lebih dari dia. Bagaimanapun, ini adalah tujuan yang diperjuangkan ayahnya, dan ini juga merupakan satu-satunya keinginan terakhirnya. Dengan kemunculan Lin Mao, Direktur Kiyu akhirnya melihat harapan. Distrik tiga tidak hanya memiliki peluang untuk menyatukan pulau kematian, tetapi bahkan mungkin menjelajah ke wilayah yang lebih luas. Namun karena adanya kebencian antara Mabon dan Black Garden, harapan ini mulai pupus. Bahkan mungkin saja distrik tiga akan hancur total sebagai akibatnya. Ini adalah hasil yang paling tidak bisa diterima oleh Direktur Kiyu. Saat ini, kami ingin mempertahankan efektivitas tempur ketiga wilayah secara keseluruhan. Ini juga mencegah Lin Mao menempatkan dirinya dalam bahaya. Satu-satunya cara adalah menghilangkan Mabon sepenuhnya. Distrik tiga bisa tanpa Mabondang, dan bisa juga tanpa dia, Direktur Kiyu. Tapi Lin Mao tidak bisa hidup tanpa Santo Pelindung. Memikirkan hal ini, mata Direktur Kiyu menjadi lebih tajam. Pedang pendek di tangannya juga terangkat tinggi. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, penunggang kuda yang sedang tidur itu tiba-tiba mengatakan sesuatu dan menggaruk dagunya. Tuan Lin, Lao Ma, ayo kita minum lagi. Mulai sekarang di Pulau Kematian ini, Tuan Lin adalah bosnya, saya anak kedua, dan Lao Kiyu, Anda hanya bisa menjadi anak ketiga. Dia terkikik sambil berbicara dalam tidurnya. Direktur Kiyu melihat penampilannya dan tiba-tiba menghentikan apa yang dia lakukan. Kencangkan gigi Anda dengan erat, persetan, paman. Direktur Kiyu akhirnya mengumpat dengan marah dan menjatuhkan interupsi di tangannya. Pada saat yang sama, dia meninju wajah Direktur Kiyu dengan keras. Dan menjadi jelas keesokan harinya, setelah sadar, Mabon sadar. Saat dia hendak berdiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. His, rongga mataku sakit sekali. Ketika dia sampai ke cermin, dia melihat rongga matanya sendiri yang hitam. Mabon menoleh untuk melihat ke arah sofa dan bertanya dengan tidak senang. Lau Kiyu, apa yang terjadi? Dia menunjuk ke matanya. Direktur Kiyu membuka matanya dan mendengus dingin. Aku bukan ayahmu, bagaimana aku tahu, kamu mabuk berat kemarin, siapa yang tahu di mana kamu memukul? Setelah memarahinya, dia langsung mengusir Mabon. Saya ingin beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Jika ada yang harus saya lakukan, pergilah ke Wang Changsing dan jangan ingin mengganggu saya lagi. Mabon dang memukul mulutnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi? Kita baik-baik saja kemarin, tapi hari ini kita merasa seperti baru saja mengambil gambar. Tepat ketika dia sedang mengeluh, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan matanya. Hanya saja kecepatannya tidak terlalu cepat, dan Mabon mengelak dengan mudah. Melihat pisau pendek di dinding, Mabon bergumam lagi. Pergi saja, menakutkan melihat seseorang membawa pisau atau pistol. Dia berkata dan berjalan menuju pintu. Tunggu. Saat dia hendak pergi, Direktur Kiyu tiba-tiba menghentikannya. Tuan Lin memintaku untuk memberitahumu bahwa dia sudah mendiskusikannya dengan mawar hitam. Jika kamu sudah siap, kamu bisa membawa pulang istrimu. Kata-kata itu baru saja selesai, ada angin sepoi-sepoi di dalam ruangan. Ketika dia melihat ke arah Mabon lagi, dia sudah menghilang. Di tempat itu, Direktur Kiyu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu apakah benar atau salah bahwa tautannya tidak terputus tadi malam. Lin Mo sedang mendiskusikan rencana medan perang dengan Wang Changsing. Memperhatikan faktor Mabon yang tidak stabil, Lin Mo telah memutuskan untuk mengubah kebijakan tempur sebelumnya. Setelah Anda dipindahkan keluar dari Black Garden, pertimbangkan urgensi waktu. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah membantai sebagian besar pasukan bersenjata Lawrence. Medan perang yang tersisa masih membutuhkan Wang Changsing dan yang lainnya untuk menyelesaikan pertempuran. Selama periode ini, mari kita ingat sementara semua geriliawan. Wang Changsing tentu saja sangat bingung dengan pengaturan Lin Mo. Saat ini, tim gerilia yang terdiri dari berbagai kekuatan berkembang di mana-mana berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Dan juga mencapai hasil yang signifikan. Sama sekali tidak perlu mengingat kembali para geriliawan itu saat ini. Tuan Lin, apa maksudnya ini? Mungkinkah mereka berencana mengaktifkan Grandmaster setengah langkah? Lin Mo menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi situasinya mungkin berubah dalam satu atau dua hari ke depan. Lin Mo tidak mengatakan alasan spesifiknya. Saya akan memberitahu Anda tentang hasil spesifiknya tepat waktu. Biarkan saudara-saudara di garis depan kembali dan beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Wang Changsing sangat bingung. Tetapi karena Anda, Lin Mo, sudah memberi perintah dan tegas. Dia tidak bertanya lagi. Saya mengerti, sekarang masalahnya telah diselesaikan. Lin Mo tidak tinggal lebih lama lagi. Selama periode ini, kamu harus mengisi ulang bateraimu terlebih dahulu. Masih ada pertempuran sulit menunggumu. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan pusat komando tempur. Ketika Lin Mo sedang berjalan setengah jalan, sosok yang tidak sabar tiba-tiba bergegas ke arahnya. Lin, Tuan Lin, Mabon memandang Lin Mo dengan terengah-engah. Kecemasan tertulis di wajahnya, Mabon bahkan tidak membawa pisau besar yang tidak dapat dipisahkan darinya. Apakah yang kamu katakan pada Lao Kiyu benar? Lin Mo mengerutkan kening, apa-apaan ini? Dia dan Lao Kiyu terlalu banyak bicara, itu, Pei Ran, masalah Pei Ran. Mabon yang cemas mulai berbicara dengan tidak jelas. Saya ingat terlihat seperti semut di panci panas. Saat itulah Lin Mo mengerti apa yang dia maksud. Ya, aku pergi mencari mawar hitam sebelumnya. Pada saat yang sama, aku juga melihat tablet spiritual dan peti mati istrimu. Begitu kata-kata ini keluar, mata Mabon langsung memerah. Tubuhnya gemetar dan air mata mengalir. Hampir 20 tahun. Ketika mengetahui kematian istrinya, dia datang menemui Hei Huayuan, ibu mertuanya. Meminta jenazah istrinya, namun, saya hanya mendapat satu balasan saat itu. Tubuh Pei Ran telah dibuang ke laut oleh mereka. Bukan saja dia tidak bisa melihat istrinya untuk terakhir kalinya sejak kematiannya. Bahkan tidak ada kesempatan untuk mempersembahkan dupa dan pemujaan. Kejadian ini selalu menjadi penyesalan bagi Mabon. Tentu saja, inilah salah satu alasan mengapa Ma sangat membenci Black Garden. Kini peti mati istrinya masih hidup, bagaimana mungkin dia tidak menangis kegirangan? Tuan Lin, saya akan segera mengambil istri saya kembali. Lin Mo melihat ekspresi cemasnya dan dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih kerah bajunya. Mawar hitam, dia tidak tahu tentang keluhan generasimu sebelumnya. Aku memberitahunya hal-hal ini, dan gagasan untuk membiarkanmu mengambil kembali istrimu juga dikemukakan olehnya. Pada titik ini di sini, ekspresi Lin Mo juga menjadi serius. Aku memperingatkanmu, bersikaplah lebih baik ketika kamu datang ke pintu. Jika kamu membuat masalah lagi padaku, aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Mabon menyeka matanya dan menyeringai. Jangan khawatir, aku tahu apa yang pantas. Kuda tua, setelah Lin Mo melepaskan jarinya, dia tidak sabar untuk berlari keluar. Melihat ke belakang, Lin Mo menghela nafas sedikit. Saya berharap melalui hal ini hubungan keponakan dan paman dapat diredakan. Keesokan harinya, langit masih agak cerah, semburan petasan yang berisik meledak ke langit. Belum lagi warga yang mengantuk, tiba-tiba terbangun. Siapa ini? Kamu tidak boleh tidur sepagi ini. Setelah mengeluh, banyak orang langsung membuka jendela dan siap mengumpat. Namun, ketika mereka menerima tim resepsi pernikahan dan melihat akhirnya, orang yang sudah memimpinnya adalah semua orang terdiam sejenak, mengecilkan leher dan tidak berani berbicara. Pada saat yang sama, saya juga sangat bingung, Mabon ini sebenarnya berencana menikah. Untuk hal sebesar itu, tidak ada kabar sebelumnya. Di bawah sorotan, sekor kuda tinggi perlahan-lahan menyeberang jalan, menangkap angin pagi. Surai yang subur dan halus berayun dengan lembut. Bunga merah besar yang mempesona ini diikatkan di leher kudanya. Di punggung kuda, duduklah kuda Bon dengan kepala terangkat tinggi. Gaun indah di awan, ditambah dengan sosok kekar itu. Dia bisa dibilang pria yang tampan. Tuan Lin, apakah menurut Anda saya terlihat bagus dengan pakaian seperti ini? Lin Mo, yang berdiri di sampingnya, tampak lelah. Menghadapi pertanyaan Mabon, dia menjawab secara mekanis dan kaku. Kamu terlihat bagus, kamu pasti pengantin pria paling tampan di pulau kematian. Tuan Lin, apakah menurut Anda persiapan ini sudah cukup lengkap? Cukup, cukup, sempurna! Lin Mo telah mengulangi percakapan ini berkali-kali, semua lebih. Sejak keberangkatan, kuda Bon ini perlu segera dikonfirmasi lagi. Lin Mo sudah kelelahan secara mental dan fisik. Siapa sangka orang ini benar-benar menemukan saya kemarin dan memintanya untuk menjadi saksi? Lin Mo sebenarnya menolak pada awalnya. Saat Mabon menitikkan air mata dan pilek, dia berhutang budi pada istrinya. Keduanya tetap bersama sampai kematian istrinya. Aku bahkan tidak bisa memberinya pernikahan. Meski istrinya kini telah meninggal, Mabon bertekad untuk menebus penyesalannya, apapun yang terjadi. Dan dia menegaskan bahwa di seluruh dunia, tidak ada pernikahan yang bisa menjadikan seorang Grandmaster bertindak sebagai pejabat lebih bergengsi. Melihat emosinya yang tulus, Lin Mo setuju. Kemudian, Mabon mulai mengacau dan mengunjungi seluruh pemilik listrik di tiga distrik. Saya memohon kepada kakek saya untuk memberitahu nenek saya, dan saya mendapatkan dua kelompok kuda yang tersisa dari Guishou. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan satu-satunya kelompok kuda di tiga distrik. Setelah itu, Mabon memerintahkan anak buahnya untuk mencari penjahit terbaik. Gaun awan ini dibuat dalam semalam. Saya sibuk sampai subuh, lalu ada pemandangan megah di depan saya. Lin Mo menoleh dan melihat barisan resepsi pernikahan yang tak ada habisnya. Aku hanya bisa menepuk keningku, menangis dan melolong. Mereka meminjam tim pernikahan beranggotakan 300 ribu orang ini dari penguasa lain. Aku ingin tahu siapa lagi selain Mabon yang bisa melakukan hal seperti itu. Tuan Lin, katakan saja padaku, siapa di dunia ini yang memiliki catatan pernikahan sebaik saya? Kata Mabon bangga sambil membetulkan pakaiannya. Lin Mo melihat ke belakang di depannya. Pada akhirnya, dia mengendalikan keinginan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, ini hanyalah pernikahan sebatas nama. Biarkan saja orang ini bercinta selama sehari. Tim resepsi pernikahan yang menakutkan itu bergerak sangat lambat. Tentu saja, ini juga niat karavan tersebut. Sebelumnya, dia secara khusus mencari seorang ahli Feng Shui. Pukul 12 siang adalah hari baik untuk menerima pengantin. Sejak saat itu, tim panjang, seperti naga raksasa, perlahan bergerak menuju tujuan. Kemanapun dia lewat, semua orang mengalihkan perhatiannya. Itu seperti tim resepsi pernikahan yang sangat besar, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Orang-orang di Black Garden melihat tim yang datang. Langsung, jika Anda tidak melihat berita sebelumnya. Mereka mengira seseorang datang untuk menyerang taman hitam mereka. Di depan basis kekuatan Black Garden, sejauh mata memandang, sosok-sosok yang padat itu tak ada habisnya. Ini sudah tengah hari, Mabon melompat dari kudanya. Hadiah pertunangan yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan satu persatu di depan gerbang taman hitam oleh para pendekar pedang. Ada banyak batu giyok dan barang antik. Harta karun emas dan perak sangat mempesona. Hanya kota-kota besar berisi hadiah pertunangan yang memenuhi ruang kosong di depan taman hitam. Ini terlalu mewah, dengan begitu banyak perhiasan emas dan perak, aku khawatir itu cukup untuk membeli seluruh distrik ketiga kita. Seperti yang diharapkan dari pemimpin sekte pedang, ini adalah langkah yang murah hati. Seru penonton, momentum Lin Mo yang awalnya sedikit tertekan langsung terguncang. Sebagai saksi, dia berdeham dan berteriak. Tuan Kultus Pedang, Tuan Mabon ada di sini untuk menjemput Nona Peiran, sebuah. Suara keras melesat langsung ke langit, entah itu sekelompok besar orang yang menerima pengantin wanita atau orang yang lewat yang sedang menonton, mereka semua dapat mendengarnya dengan jelas saat ini. Namun apa yang terjadi saat itu diredam oleh Black Garden. Sangat sedikit orang di tiga distrik yang mengetahui masalah ini, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang mengetahui tentang Peiran. Suara nyanyian Lin Mo terdengar, sekelompok orang yang lewat segera mulai membicarakan satu sama lain. Siapa Nona Peiran ini? Mengapa saya tidak pernah memberitahu Anda sebelumnya? Saya juga belum pernah mendengarnya. Kapan wanita nomor satu seperti itu muncul di Taman Hitam? Dan sekte pedang mereka bukankah hubungan dengan Black Garden selalu buruk? Mengapa Mabon ini datang untuk menikahi seseorang dari Black Garden? Dan ekspresi deputi langsung berubah setelah mendengar gosip ini. Tepat ketika dia hendak memberi pelajaran kepada orang-orang yang banyak bicara itu, pemimpinnya, Mabon, segera menghentikannya dengan berteriak. Bukan hal yang memalukan bagiku, Mabon, untuk menikahi seorang istri. Orang lain bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan, dan pernikahan akan dilanjutkan. Ketika kata-katanya jatuh, deputi itu segera berhenti. Tidak lama kemudian, kabar datang dari Black Garden. Nona Rose, tolong, identitas Yupeiran istimewa. Pernikahan tidak memiliki banyak aturan. Tunggu sampai Mabongde turun dan membawa tim pengantin dan hadiah pertunangan. Sekelompok orang terkemuka diundang langsung oleh Black Rose. Ada apa denganmu, Butua? Apakah kamu masih malu? Lin Mo bercanda ketika melihat Mabongde tiba-tiba berdiri di depannya. Mabongde tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah hidup bertahun-tahun, inilah pertama kalinya aku memasuki Taman Hitam. Setelah cintanya pada istrinya diketahui, Black Garden langsung membawa istrinya kembali ke Black Garden. Adapun Mabongde, dia juga sudah lama diburu. Kemudian, setelah sekte pedang tumbuh kuat, Kedua belah pihak, yang berada dalam situasi yang sama seperti air dan api, tidak pernah bertemu lagi. Dengan cara ini, Mabongde belum pernah ke sini. Setelah berjalan melewati pintu, pandangan Mabongde tidak pernah berhenti. Terus melirik ke depan dan ke belakang. Hanya saja bagaimanapun dia mencarinya. Di antara wajah-wajah asing di sekitarnya, tidak ada satupun yang dia kenal sama sekali. Setelah 20 tahun perubahan, sekelompok anggota lama sekte pedang telah pensiun sekuat tenaga. Mereka yang masih bekerja hingga saat ini sudah menjadi anggota angkatan baru. Lin Mo juga melihat pemikiran Mabongde saat ini. Dia mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya dengan ringan. Ayo pergi, berhenti mencari. Sudah kubilang taman hitam telah banyak berubah sekarang. Nona Peiran sedang menunggumu, pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Mo menunjuk ke taman tua-tua tidak jauh dari loteng. Saat ini, Mabongde juga segera mengalihkan pandangannya. Terima kasih, Tuan Lin. Setelah meninggalkan ucapan terima kasih. Mabongde merapikan pakaiannya lagi. Saat kami sampai di sini, Lin Mo tidak lagi menemaninya. Semua orang juga berhenti serempak. Setelah Mabongde masuk sendirian, dia menutup pintu. Tidak lama kemudian, tangisan menyayat hati terdengar dari loteng. Tunggu hingga Mabongde kembali tampil di hadapan publik. Dia sudah memegang peti mati dan tablet spiritual di tangannya. Di bawah peti mati ada beberapa pakaian yang terlipat rapi. Dari tampilannya yang lama, tidak sulit untuk mengetahui bahwa ini adalah pakaian Peiran. Melihat hal tersebut, sang deputi segera bergegas menghampiri dan membuka payung kertas minyak di tangannya untuk dipegang di atas kepala Mabong. Kakak, ipar tidak bisa berjemur di bawah sinar matahari. Saat ini, bayangan payung kertas baru saja membungkus peti mati di tengahnya. Mabongde tidak menjawab, tapi mengangguk tanpa berkata-kata dengan mata merah. Ekspresinya penuh kesedihan, matanya juga tampak agak kusam. Lin Mo mengerti bahwa ini adalah tanda kesedihan yang berlebihan. Dia melangkah maju, menyalakan tiga dupa panjang, dan menempelkannya di belakang pintu loteng. Lalu dia berkata pada Mabong, hari ini adalah hari besarmu dan kakak iparmu. Bagaimana bisa pengantin pria begitu sedih selama pernikahannya? Berbahagialah, petik dua. Meskipun itu hanya lelucon, itu adalah metode penghiburan terbaik yang bisa dipikirkan Lin Mo. Mabong mendengus pelan mendengar ini, lalu senyuman terpaksa muncul di wajahnya. Ayo, Pei Ran, laki-lakimu akan pulang sekarang. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari rumah sakit, ditemani oleh wakilnya. Di belakangnya, Lin Mo berdehem lagi dan berteriak. Nikahilah mempelai wanita dan kembalilah ke rumah suaminya. Suara itu masih nyaring dan jelas sampai ke telinga semua orang yang hadir. Orang-orang yang lewat yang sedang menonton pun terdiam beberapa saat. Semula mereka masih menantikan untuk melihat wajah mempelai wanita, namun mereka tidak menyangka yang keluar adalah peti mati tua. Adegan yang semarak juga menjadi sunyi saat ini. Semua orang menonton dengan tenang, Mabong dengan lembut meletakkan peti mati itu ke kursi sedan dengan air mata di wajahnya. Saat ini, suara petasan mulai terdengar lagi, membumbung ke langit. Adegan menjadi riuh lagi, namun kegembiraan ini bercampur dengan sentuhan kesedihan. Bangun sedannya, pasukan penyambutan pengantin berangkat lagi. Lin Mo, yang berada di ujung, menoleh dan kembali menatap Black Garden. Mawar hitam, yang belum muncul saat ini, sedang berdiri di gedung bertingkat tinggi, diam-diam mengamati situasi di sini. Kembalinya Lin Mo kebetulan bertemu dengan matanya. Wajah Black Rose memerah dan dia tidak berani menatap Lin Mo sama sekali. Dia panik dan lari keluar jendela. Lin Mo tersenyum tipis dan bertanya pada pelayan di sampingnya. Katakan pada Nona Rose untukku nanti, datang dan temui wusi besok. Setelah mengatakan itu, dia mendaki gunung dengan menunggang kuda dan mengejar pasukan besar. Setelah mengambil Peiran, tanpa berlama-lama, Mabon langsung membawa peti mati istrinya ke pemakaman. Disinilah pula ia menguburkan putra satu-satunya. Peiran dan keluarga kami akhirnya bersatu kembali. Setelah mengurus urusan pemakaman istrinya, ini sudah sore. Di depan makam, Mabon setengah berlutut di tanah, tampak muram sambil terus menambahkan kertas kuning ke baskom yang terbakar. Adapun bawahan lainnya, dia sudah memecat mereka. Ini sudah larut, Lin Mo datang ke sini. Setelah menepuk bahu Mabon, dia menyerahkan sebotol anggur di tangannya. Setelah Mabon meminumnya, dia meminum dua suap besar. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam. Melihat batu nisan yang baru didirikan di depannya, Mabon tiba-tiba berbicara. Nasibnya buruk, tidak apa-apa jika jatuh cinta pada orang tak berguna sepertiku. Saat aku bisa memberinya cukup makanan dan pakaian, dia akan pergi. Sepertinya dia ingin melakukannya, beritahu Lin Mo, tapi sepertinya dia ingin memberitahu Lin Mo, katakan saja pada dirimu sendiri. Tapi ketika kata-katanya jatuh ke tanah, dia mengangkat kepalanya dan meneguk lagi. Tuan Lin, apakah menurut Anda memang ada takdir dalam hidup? Lin Mo memutar matanya ke arahnya. Aku baru saja membawakanmu minuman untuk menghilangkan dahagamu. Aku tidak punya niat mendiskusikan kebenaran hidup seperti ini denganmu. Mabon hanya bisa menggelengkan kepalanya karena malu ketika dia mendengar rasa jijik gaoh yang terus terang. Sebelum makam baru, keduanya tidak banyak bicara. Tunggu sampai sebotol minuman keras habis, hari sudah gelap gulita. Lin Mo mengangkat botol anggur dan menyentuhnya dengan mabon, menghilangkan semua ampas di dalam botol. Istirahatlah lebih awal, kata Lin Mo dan melemparkan botol anggur di tangannya jauh-jauh. Aku akan datang ke Wusi besok, aku tidak akan menemanimu. Aku mudah mengantuk seiring bertambahnya usia, jadi aku akan pergi. Sebelum pergi, Lin Mo membakar tiga batang dupa untuk peiran dan membakar beberapa batang kuning kertas. Lalu dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berjalan perlahan menuruni gunung. Keesokan harinya, Mawar Hitam datang ke Wusi lebih awal. Tapi saya melihat tidak hanya Lin Mo di aula, ada juga Mabon yang menguap lebar-lebar. Kegembiraan aslinya menghilang seketika. Ketika Black Rose mendengar pesan pelayan itu, dia mengira Lin Mo lah yang ingin berkencan dengannya sendirian. Setelah Mabon menguap, dia melirik ke samping, lalu menarik pandangannya. Kami datang, Lin Mo berdiri dan menyapa, silakan duduk. Lin Mo terus berbicara setelah Mawar Hitam duduk. Maksud memanggil kalian berdua ke sini sangat sederhana. Nyonya tua, sekarang kedua pihak yang terlibat ada di sini, kamu bisa memberikan jawabanmu. 2. Aku bisa mengerti jika kamu tidak bisa melepaskan kebencian saat itu. Sekarang, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan segera memindahkan Black Garden menjauh dari area ketiga. Tidak banyak waktu tersisa bagi mereka, pertarungan eyeliner sudah di depan mata. Hari pernikahan Raja Serigala Laut akan segera tiba. Dibutuhkan banyak waktu untuk memindahkan lebih dari 100 ribu orang dari Black Garden. Lin Mo sudah menunggu Mabon untuk mengetahuinya. Mawar Hitam awalnya tidak senang. Ketika Lin Mo mengatakan ini, dia merasa lebih sedih. Dia benar-benar tidak bersalah. Kenapa dia harus menanggung semua ini? Dia lebih baik mati di medan perang daripada dipindahkan dari pulau kematian. Lin Mo yang sedang menunggu jawaban tiba-tiba merasakan kebencian Mawar Hitam. Berbalik, dia menggaruk kepalanya karena malu, Nona Rose, sebagai kompensasi untuk Anda. Saya akan menyisihkan sebuah pulau mandiri untuk Anda di Daku dan menyerahkannya kepada Anda untuk dikelola. Tentu saja, jika Anda memiliki tempat lain yang ingin Anda kunjungi. Selama aku bisa melakukannya, aku akan mengambilkannya untukmu. Mawar Hitam tentu saja tahu tentang Daku, itu adalah wilayah Lin Mo yang sebenarnya. Pulau kematian yang relatif tandus, Daku hanyalah surga. Dan dengan perlindungan Lin Mo, Black Garden mereka dapat berkembang lebih cepat. Tetapi, bagi Black Rose, semua ini seperti awan yang mengambang. Dia telah tinggal di pulau kematian selama yang dia ingat. Tempat ini adalah akar Mawar Hitamnya. Memikirkan hal ini, kilatan kematian muncul di matanya. Lin Mo menatapnya lagi dengan sedikit kengganan. Tuan Lin, Mawar Hitam perlahan berdiri. Sebenarnya, ada solusi yang lebih baik. Menghadapi kalimat yang tiba-tiba ini, Lin Mo tertegun. Solusi yang lebih baik, tepat ketika dia hendak bertanya. Mawar Hitam berbicara lebih dulu. Kesalahan yang dilakukan nenekku saat itu tentu saja mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab. Sebagai satu-satunya keturunan nenekku, aku harus menebusnya. Pada titik ini, Mawar Hitam membalikkan pipinya dan mengalihkan pandangannya. Mabon, Mawar Hitam kami tidak akan berhutang apapun padamu mulai sekarang. Kata-kata itu terucap, Mawar Hitam tiba-tiba mengeluarkan belati dan menusuk dadanya tanpa ragu. Ekspresi Lin Mo berubah dan dia hendak melangkah maju untuk menyelamatkannya. Saat itulah saya merasakan fluktuasi energi spiritual di belakang saya. Dia berhenti lagi dengan senyuman di wajahnya, melihat belati tajam hendak menusuk jantungnya. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur, darah merah cerah terus menetes ke belati. Mabon mengatupkan jari-jarinya dan memegang belati itu dengan kuat. Bukankah menyenangkan hidup di usia yang begitu muda? Aku benar-benar mempermalukanmu Black Garden. Dia meraih belati itu dengan tangannya dan melemparkannya jauh-jauh. Membosankan sekali, Mabon mengibaskan darah di tangannya dan mengeluh. Aku masih harus menjaga makam bibimu, tapi aku tidak punya waktu untuk melihatmu bunuh diri di sini. Setelah mengatakan itu, dia bergumam dan melangkah keluar dari wusi. Lin Mo di belakangnya tersenyum bahagia, meski Mabon tidak memberikan jawaban langsung. Namun perkataan dan perbuatannya telah memberinya pilihan. Suara bibi, sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Mabon merasa lega dan menemukan jawabannya. Mengenai masalah ini, saya akhirnya memahaminya. Lin Mo tidak bisa menahan nafas lega. Hasil ini adalah hasil terbaik untuk semua orang. Namun, sebelum dia bisa bersantai lama-lama, dia tiba-tiba merasakan tatapan kesal di belakangnya. Haha, Nona Rose, masih ada hal-hal di garis depan yang menunggu untuk saya tangani. Saya akan mengambil langkah pertama. Dengan itu, dia berjalan keluar dari wusi dengan putus asa. Tunggu sebentar. Setelah mendengar ini, tubuh Lin Mo terguncang. Tunggu, tunggu palu. Aku akan lari. Hanya dalam sekejap mata, Lin Mo berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan melarikan diri dari sini. Tidak ada cara di dunia ini untuk mendapatkan keduanya. Sejak Direktur Kiyo menceritakan kisah masa lalu, soal pilihan ganda yang sulit sudah ada di hadapannya. Hanya dari sudut pandang pribadi, Sekte Pedang adalah kekuatan pertama yang bergabung. Pada saat yang sama, Lin Mo masih berhutang janji pada kultus pedang. Dari perspektif gambaran besar, untuk penyatuan pulau kematian, kultus pedang adalah keberadaan yang sangat diperlukan. Selain itu, Mabondang sudah menjadi salah satu manajer masa depan tidak resmi Lin Mo. Publik dan swasta, Lin Mo akan memilih untuk pindah dari Black Garden. Meski saat ini Mabond sudah lega, dan saat ini bisa dianggap berakhir. Tapi Lin Mo tahu bahwa dia berhutang budi pada Mawar Hitam. Mengapa gadis kecil ini begitu impulsif, pikirkan ini? Lin Mo tidak bisa berhenti sakit kepala, kalau bukan karena Mabond yang saat ini sedang dalam masa berkabung. Lin Mo ingin memukulnya dengan baik untuk menenangkan amarahnya. Ada pun Mawar Hitam yang dibiarkan di tempatnya. Melihat ribuan orang melarikan diri di Lin Mo. Dia menghentakkan kakinya dengan marah. Apakah aku seburuk itu? Sungguh, setelah mengeluh, mata Mawar Hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada belati yang tidak jauh dari situ. Saat itu juga, dia memang mempertimbangkan untuk menukar hidupnya dengan kehidupan. Meski tidak ada cara untuk memverifikasi apa yang terjadi di masa lalu. Setiap orang yang mengetahuinya sudah tidak hidup lagi. Namun bibinya memang dipenjara di Taman Hitam oleh neneknya. Hingga berakhir dengan depresi, dia sudah lama berpikir untuk melepaskan beban berat di pundaknya. Jika kita pergi dari sini, mungkin tidak akan melegakan. Pada saat yang sama, itu hanya merupakan penjelasan atas apa yang terjadi saat itu. Hanya ketika Mabon tiba-tiba mengambil tindakan. Darah merah darah dalam, itu sangat merangsang emosi Mawar Hitam. Melengkung, dia mengambil belati di tanah dan membungkusnya dengan mantelnya. Ada pun noda darah di atasnya, dia tidak memilih untuk menghapusnya. Tunggu sampai Black Rose kembali ke Black Garden lagi. Belum berjalan melewati pintu, seorang pelayan datang dengan cepat untuk menyambutnya. Nona, Tuan Lin memintaku untuk memberikan ini padamu. Dan dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia berhutang budi padamu dan akan membayarnya kembali di masa depan. Black Rose mengambil kotak kayu itu, yang didalamnya ada sebuah seperangkat keterampilan seni bela diri, dan untuk metode mental yang sesuai. Jing Siu Liu Yunzhao, adalah nama yang bagus. Setelah membalik halaman Black Rose, matanya menjadi semakin cerah. Mereka Black Garden bukan berarti mereka motot berperang dengan senjata. Hanya saja di pulau kematian yang tandus ini, sulit menemukan metode mental yang cocok untuk dipraktikkan oleh wanita. Senjata api hanyalah pilihan karena putus asa, mawar hitam menutup pikirannya dan segera berbicara. Telepon Ali dan suruh dia menunggunya di kamar. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi ke kamar kerjanya. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan di pintu. Kak Rose, tolong telepon aku, dia mengikuti suara itu. Ada seorang gadis berkepang berdiri di depan pintu. Usianya hampir sama dengan mawar hitam. Namun kepribadiannya memang sangat berbeda. Mawar hitam memiliki wajah yang dingin meskipun memiliki reputasi yang baik. Namun senyuman di wajah gadis kecil ini tidak pernah hilang. Ali, kamu datang tepat pada waktunya. Melihat wakilnya, mawar hitam langsung menyerahkan teknik sihir di tangannya. Kamu harus mempelajari rangkaian serangan awan mengalir lengan ini dengan cepat. Kalau begitu, sebarkan kesaudari lain sesegera mungkin. Ali tidak tahu alasannya pada awalnya. Namun setelah dia membaliknya, bibirnya langsung melebar. Wow, ini sepertinya metode mental tingkat tinggi. Dan ini cocok dengan taman hitam kita. Sister Rose, dari mana kamu mendapatkan benda bagus seperti itu? Saat dia berbicara, ekstensinya mulai menyebar. Metode mental dilindungi dengan kuat oleh perawakannya sendiri. Seperti harta karun yang langka, menyinggung hal ini, wajah mawar hitam langsung dipenuhi kebencian. Beri saya serangkaian pemikiran dan tinggalkan bantuan. Tidak bisakah kita melawan hal ini secara langsung? Ali hanya melihat sekilas ekspresi mawar hitam dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Keduanya tumbuh bermain bersama sejak kecil. Meskipun mereka bawahan, mereka sudah seperti saudara perempuan. Pemahaman Ali tentang mawar hitam bahkan melampaui pemahamannya. Kak Rose, ada yang tidak beres denganmu. Mendengar hal itu, ekspresi mawar hitam menjadi panik, lalu dia segera kembali normal. Apa, ada yang salah denganku? Lihat, lihat, kamu tersipu ketika berbicara. Ali mengulurkan tangannya dan bercanda. Ini tidak diberikan kepadamu oleh kekasihmu kan? Begitu kata-kata itu keluar, wajah mawar hitam seketika menjadi lebih merona. Ayo, ayo, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah hadiah Tuan Lin untuk taman hitam kita. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik, mencoba menghindari pengawasan Ali. Hanya saja dia semakin menjadi seperti ini. Ali semakin yakin ada yang tidak beres dengan mawar hitam. Jangan mati, kamu tidak akan jatuh cinta pada Tuan Lin Mo kan? Akan baik-baik saja jika itu orang lain, tapi pria seperti Lin Mo berdiri di puncak gunung. Mereka sama sekali tidak layak bagi orang biasa seperti mereka. Saat ini, mata Ali saat melihat mawar hitam dipenuhi dengan kekhawatiran. Kak, jika kita masih belum berada dalam masalah besar, ayo cari yang lain. Hanya gadis cantik sepertiku yang layak atas keberadaan Tuan Lin Mo. Bercanda, dia juga mengingatkan saudara perempuannya secara sengaja atau tidak sengaja. Saya tidak tahu apakah mawar hitam mengerti artinya. Tapi setelah mengucapkan kata-kata ini, dia langsung berdiri. Gadis kecil, kamu berani menggoda adikmu sekarang, bukan? Kamu pantas dipukul. Detik berikutnya, teriakan Ali dan memohon ampun terdengar di dalam ruangan. Sisi lain, Kam Lawrence dipenuhi dengan kepanikan saat ini. Sejak beberapa hari lalu, kabar buruk datang dari gudang senjata. Karakter Craig menjadi semakin mudah tersinggung. Hanya memerintahkan seseorang untuk dieksekusi di setiap kesempatan. Bagaimanapun, dalam beberapa hari terakhir, kekuatannya ketika dia keluar dari tendanya bahkan bukan seratus tapi delapan puluh. Pemandangan seperti itu mau tidak mau membuat orang-orang di bawah mulai panik. Jika Anda tidak melindungi diri sendiri, andalah yang berikutnya. Brengsek, sekelompok sampah, tempat yang dijaga oleh seratus ribu orang dicuri seperti ini. Apa gunanya membesarkanmu? Klek menegur dengan marah sambil menghancurkan bagian dalam tenda. Garis depan area dua, semacam bawahan di tenda memandang Craig saat ini. Rasanya seperti melihat binatang gila, semua orang sangat marah sehingga mereka menundukkan kepala dan berdoa untuk diri mereka sendiri dalam hati. Di mana kepala penjaga gudang senjata, bawa dia ke sini. Dia menyelesaikan kata-katanya sebentar, pohon yang diikat itu dilemparkan ke dalam tenda oleh tentaranya. Setelah Klek melihat orang ini, dia menatapnya dengan mata membara. Bagaimana kamu berjanji padaku sebelumnya? Kamu mengatakan bahwa selama kamu di sini, tidak ada satu nyamukpun yang bisa terbang ke gudang senjata. Inikah caramu memenuhi janjimu sekarang? Klek menjadi semakin marah ketika dia berbicara, melangkah maju dan menendangnya beberapa meter jauhnya. Kiaomu hanya merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Lalu seteguk darah muncrat, menahan rasa sakit di hatinya, dia berbicara dengan susah payah. Ketua klan, ini karena ketidakmampuanku. Tolong ketua klan, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Setelah mendengar ini, Klek perlahan menyipitkan matanya. Memperbaiki, kamu melakukan bencana besar dan masih berharap untuk selamat. Seluruh tubuhnya sudah dikelilingi oleh niat membunuh yang kuat. Saat ini, selama kalimat Kiaomu selanjutnya tidak memuaskan Klek. Detik berikutnya adalah kematian Kiaomu. Tuan Patriak, saya tidak ingin selamat. Tetapi saya ingin menggunakan hidup saya untuk menghapus penghinaan ini. Nada suara Kiaomu penuh dengan kebencian. Semua ini disebabkan oleh para bajingan di distrik tiga itu. Jika bukan karena diri mereka sendiri, mengapa mereka bisa terjerumus ke dalam situasi yang buruk? Memikirkan penghinaan malam itu, matanya langsung menjadi merah. Ketika Klek mendengar ini, ekspresi kemarahannya meredah. Apa yang ingin kamu lakukan? Kiaomu menunggu sampai dia mengungkapkan rencananya. Adegan itu tiba-tiba menjadi gempar, bahkan Krek mengangguk puas. Ya, kamu bisa melakukannya, keluarga Lawrence kami akan membantumu membesarkan istri dan anak-anakmu. Kiaomu yang sudah lepas kendali berlutut dan bersujud ke arahnya. Kemudian dia keluar dari tempat ini dengan tekad yang kuat untuk mati. Titik-titik-titik Medan perang telah kembali ke keadaan tenang di masa lalu. Gesekan langsung antara kedua sisi menjadi semakin kecil. Kalau bukan karena kedua belah pihak memiliki jutaan pasukan yang saling berhadapan. Beberapa orang mungkin mengira perang sudah berakhir. Setelah Wang Changsing menerima instruksi tempur putaran baru, dia sudah memulai penempatan. Ding-ding-ding, ketika dia mendengar ketukan di pintu, Wang Changsing terus mengerjakan pekerjaan yang ada di tangannya tanpa mengangkat kepalanya. Masuk Tuan Pavilion, saudara-saudara di luar mengatakan mereka menerima orang setengah mati. Bawahannya melaporkan, melihat pakaian pria itu, dia tampaknya adalah seorang jenderal yang cukup baik dari sisi lain. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Setelah mendengar berita itu, Wang Changsing menjadi tertarik. Pimpin jalan, di bawah kepemimpinan anak buahnya, Wang Changsing bergegas mendekat. Saat ini, tempat kejadian dikelilingi oleh orang-orang di tiga tingkat di dalam dan tiga di luar. Dan diskusi berlanjut untuk waktu yang lama. CK, 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 kamu dipukuli dengan sangat parah. Apakah semua orang di Lawrence begitu kejam? Orang ini juga sangat beruntung. Dia dipukuli seperti ini dan dia belum mati. Semua orang takjub, di bawah. Wang Changsing berjalan melewati kerumunan. Saat ini, seorang pria berlumuran darah tergeletak di tanah. Kakinya yang berdarah telah dipukuli hingga berkeping-keping. Fragmen tulang kaki juga terlihat di antaranya. Tubuh bagian atas juga sama menyedihkannya. Bagian dada dan perutnya sepertinya sudah lama terseret, dan saat ini tulang rusuknya sudah terlihat. Situasi serupa terjadi pada tangan. Bagaimana kamu menemukannya? Segera setelah Wang Changsing selesai bertanya, seorang saudara yang bertanggung jawab atas penyelidikan keluar dari kerumunan. Kami bertemu dengannya di tengah-tengah penyelidikan. Ketika kami melihatnya, dia sedang merangkak menuju area ketiga kami. Wang Changsing menatap pria berdarah di depannya untuk waktu yang lama. M.B.20.cc Dari pakaian dan lencana di pundaknya terlihat bahwa status orang tersebut tidak rendah. Paling tidak, dia berada di level seorang jenderal. Tapi kenapa orang seperti itu diperlakukan begitu kejam? Setelah berpikir sebentar, saya tidak tahu apa-apa. Wang Changsing langsung menelpon staf medis, bahwa dia untuk berobat dulu, jika dia bisa diselamatkan, maka tanyakan identitasnya. Saat orang ini muncul, posisi awalnya tenang hanya bisa memiliki satu topik lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kavila itu kembali ke garis depan segera setelah berjaga di makam istrinya selama tiga malam. Meski dia sedikit lelah saat ini, tapi matanya jauh lebih jernih. Aku sudah bertemu pemimpinnya. Pendekar pedang itu buru-buru menyapa mabon setelah melihatnya. Kemudian mereka membicarakannya. Dua hari yang lalu, pengintai kita menjemput seorang jenderal yang setengah mati dari seberang jalan. Apakah mereka masih menyelamatkannya sekarang? Jenderal pihak lain muncul setengah mati di garis depan pertempuran. Kejadian ini sontak menggugah rasa penasaran mabon. Apakah penyelidikan identitasnya sudah jelas? Pendekar pedang itu menjawab. Beberapa saudara yang ikut serta dalam serangan mendadak itu mengatakan bahwa orang ini tampaknya adalah jenderal gudang senjata. Tetapi saat itu terlalu gelap, jadi mereka tidak dapat sepenuhnya yakin. Lagi pula, saudara itu yang menemukannya juga mengatakan bahwa pria ini biseksual. Kaki saya sama sekali tidak berguna dan saya merangkak keluar sepenuhnya dengan tangan saya. Mabon menjadi semakin tertarik ketika mendengar ini. Saya melihatnya mengangkat alisnya dan segera berbicara. Bawa aku ke sana dan lihatlah, ke rumah sakit terdekat. Melalui jendela kaca, Mabon akhirnya melihat pasien setengah mati di ruang gawat darurat. Sial! Itu benar-benar dia! Pertama kali dia melihat orang ini, Mabon langsung mengenali identitasnya. Pria ini memang pemimpin gudang senjata. Sepertinya penjaga itu kurang beruntung dan dihukum oleh klek. CK, 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 ini terlalu tragis. Tidak ada yang perlu khawatir tentang orang ini. Seberapa berbahayanya orang cacat yang setengah mati. Apalagi sebelum datang ke sini, seluruh pakaian di tubuh pria ini sudah dilepas dan diperiksa. Tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Biarkan rumah sakit melakukan penyelamatan. Orang ini akan sangat berguna. Setelah berpikir sejenak, Mabon memberi perintah. Mampu memimpin seratus ribu tentara menunjukkan betapa pentingnya persenjataan senjata api. Status pria di pihak Lawrence ini tidak boleh rendah. Tentu saja, pasti banyak yang diketahui. Jika orang ini dapat diselamatkan, banyak informasi berharga yang mungkin tersedia. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan segera meninggalkan rumah sakit. Lalu berbalik untuk mencari Lin Mo. Tuan Lin, apakah Anda ingat ketika kita melakukan serangan mendadak di gudang senjata mereka sebelumnya? Lin Mo mengangkat alisnya dan meliriknya dengan tidak sabar. Mari langsung ke pokok permasalahan. Setelah beberapa saat, dia akan menunjukkan budidaya para penguasa kekuasaan ini. Sekarang kita perlu menyiapkan beberapa ramuan dan seni bela diri yang sesuai untuk melengkapinya. Tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong dengan orang ini. Mabon menggaruk kepalanya dan tersenyum. Jenderal yang menjaga gudang senjata api mereka dijemput oleh pengintai kita. Diangkat, kata ini sepertinya agak canggung. Dan ketika Mabon menceritakan keseluruhan ceritanya. Saat itulah Lin Mo mengerti. Apakah menurutmu orang ini berpikir untuk merangkak ke area ketiga kita untuk melarikan diri setelah dihukum? Ini terlalu konyol. Kedua tempat itu berjarak puluhan kilometer satu sama lain. Jika Anda merangkak ke sini dengan tangan Anda, bukankah ini mencari kematian? Tapi menurut Mabon tidak. Tuan Lin, pikirkanlah. Dia putus asa. Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup ada bersama kita. Pada saat ini, siapa yang bisa berpikir begitu banyak? Apakah Anda benar?